Mabes Polri mengungkapkan peredaran narkotika jenis sabu yang beroperasi menggunakan jalur kereta api Jakarta, Surabaya. Polisi menangkap dua orang tersangka dan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 980 gram. Tim Ditnarkoba Baris Krim Mabes Polri menangkap dua orang tersangka di halaman parkir stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dari tangan tersangka, petugas menyita narkotika jenis sabu seberat 980 gram beserta tiket kereta api Jakarta tujuan Surabaya. Tersangka berinisial AK mengaku memperoleh sabu dari orang suruhan berinisial AO di kompleks Taman Surya, Jakarta Barat. Sabu tersebut akan diserahkan kepada tersangka berinisial BN di halaman parkir stasiun Gambir. Setelah menangkap kedua tersangka, polisi memburu AO yang masih buron. Kedua tersangka diancam pidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Ini tertangkap dua orang yaitu AK dan BN yang ada di belakang. Dari kasus ini perlu kita cermati bahwa sekarang mereka merubah modus. Artinya dengan di bandara itu sudah diperketat, mereka sekarang lebih banyak menggunakan jalur darat. Baik menggunakan kendaraan ataupun menggunakan perita.